Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan soal kita yaitu soal uji kompetensi 1.2 halaman 37 matematika wajib kelas 10 SMA kurikulum 2013 kali ini kita akan membahas soal nomor 3 kita baca dulu ya soalnya Maria memiliki nilai ujian matematika 79 67 83 dan 90 jika dia harus ujian sekali lagi dan berharap mempunyai nilai rata-rata 81 berapa nilai yang harus diarai sehingga nilai rata-rata yang diperoleh paling rendah menyimpang dua poin nah ini cukup lumayan ya Bagaimana cara menyelesaikannya yang pasti pembahasan kita ini adalah mengenai pertidak samaan nilai mutlak linier satu variable jadi masalah ini harus kita bentuk kedalam pertidak samaan mutlak linier satu variable mari kita bahas kalian kan ingat ya Bagaimana menghitung nilai rata-rata ya Hai jadi kita tuliskan saja di sini harapan Maria setelah ujian sekali lagi mempunyai nilai rata-rata 81 didapat nah ini tadi kan ada empat nilai 1234 ditambah satu nilai jadikan 5 rata-ratanya diharapkan 81 jadi kita tulis rata-ratanya 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 sama dengan 79 tambah 67 tambah 83 tambah 90 dan satu lagi tambah rata-ratanya jadikan nilai jadikan jugavoor yang telilai dari kita akan berkampung kembali yang rata-ratanya jadikan rata dash tua itu juga ingat itu juga know cawko10 dan satu lagi solid одk yang berbização tersebut Itu adalah 319 Ditambah X Ini ya dibagi 5 Sama dengan 81 Selanjutnya Ini kita Ubah menjadi 319 Tambah X Per 5 Kurang 81 Sama dengan 0 Jadi diubah seperti itu dulu ya Selanjutnya Nilai yang harus diraih Maria Sehingga nilai rata-rata Yang diperoleh paling rendah Menyimpang 2 poin Dapat diartikan Sebagai Perhatikan Harga mutlak Dari 319 Tambah X Per 5 Kurang 81 Kurang dari Atau Sama dengan 2 Jadi seperti itu Inilah Bentuk Pertidaksamaan Nilai mutlak linier Dengan satu variable Selanjutnya ini kita selesaikan Perhatikan Perhatikan Kita lihat dulu sifat yang bisa kita pakai ya Nah ini sifat Ada 3 Kalau kita perhatikan Yang nomor 1 ini yang kita gunakan ya Lihat yang nomor 1 Jika A lebih dari 0 Dan harga mutlak E kurang dari Atau Sama dengan A Maka Penyelesaiannya Min A Kurang dari Atau Sama dengan E E kurang dari Atau Sama dengan A Jadi dalam hal ini A nya adalah 2 Ya Sehingga Menurut sifat ini Kita peroleh Seperti ini Min 2 Gitu ya Kurang dari Atau Sama dengan 319 Tambah E Per 5 Kurang 81 Kurang dari Atau Sama dengan 2 Nah Tinggal kita selesaikan ini Cari E E E Supaya Leluasa ini Kita Hilangkan dulu Aja Nah Selanjutnya Ruas Kiri Dan Ruas Kanan Dan Ruas Tengah Juga Kita Tambah Dengan 81 Sehingga Ruas Kirinya Menjadi Min 2 Tambah 81 Kurang dari Atau Sama dengan Ruas Tengahnya Tentu Min 81 Nya Hilang Ya Karena Ditambah 81 Jadi 319 Tambah E Per 5 Kurang dari Atau Sama dengan Ruas Kanannya Menjadi 2 Tambah 81 Kita Sederhanakan Lagi Menjadi Yang Ini Kan Jadi Berapa 79 Kurang dari Atau Sama Dengan 319 Tambah E Per 5 Yang Ruas Kanan Kurang dari Atau Sama Dengan Jadi 83 Sederhanakan Lagi Sekarang Dikali 5 Semua Ruas Kiri Ruas Tengah Ruas Kanan 79 Kali 5 Jadi 395 Kurang dari Atau Sama dengan Yang Ruas Tengah Tinggal 319 Tambah E Kurang dari Atau Sama dengan Ruas Kanan 5 Kali 83 Adalah 450 315 Disederhanakan Lagi Sekarang Ruas Kiri Ruas Tengah Ruas Kanan Dikurangi 319 Jadilah Berapa 395 Dikurangi 319 Adalah 76 Ruas Tengah Tinggal Ek Aja Jadi Kurang dari Atau Sama dengan Ek Kurang dari Atau Sama dengan Ruas Kanannya 415 Dikurangi 319 Jadi 96 Selesailah Kita Ternyata Ternyata Ek Nilai Ujian Terakhir Yang Kelima Itu Paling Kecil 76 Dan Paling Besar 96 Begitu Ya Jadi Nilai Yang Harus Diraih Maria Sehingga Nilai Rata-rata Yang Diperoleh Paling Rendah Menyimpang Dua Poin Adalah 76 Kurang dari Atau Sama dengan Ek Kurang dari Atau Sama dengan 96 Paham ya Demikianlah Yang dapat Saya jelaskan Penyelesaian Dari soal Nomor 3 Mudah-mudahan Dapat Dipahami Jika kalian Suka Silahkan Like Comment And Share Dan Bagi Yang Baru Menemukan Channel Ini Silahkan Dukung Channel Ini Agar Dapat Lebih Berkembang Lagi Dengan Cara Subscribe Jangan Lupa Hidupkan Juga Lonceng Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Pada Pembahasan Soal Berikutnya Jangan lupa